Yang soal kamu pake BL kan? Oh iya orang pake BL soal kamu pake narkoba Bodoh amat Tapi seperti apa sih tanggapan gitu Tentang adanya berita yang fake Justru kemarin itu langsung aku Stitch videonya Karena aku pun di FGP ya Jadi aku takutnya makin nyebar Yang gak gak karena komennya tuh parah banget kan Aku bacain tuh parah banget deh Padahal aku tuh lagi BL-an guys Terus kemarin kondisinya tuh Aku baru habis ditarik Pokoknya yang pernah BL-an dan masih BL-an Pasti paham Habis ditarik Terus dipakein power chain Terus bawah gigi aku tuh habis dicabut Dan kemarin itu aku lagi ada acara Treatment dari TV-nya tuh Aku dari penonton Kondisi panas banget di lubung legau itu Terus dikerumunin kan orang-orang kan Dan itu video aja juga ada yang Video dari samping gitu kan Nah itu kondisinya panas Aku lupa bawa lip balm Orang kalo lagi BL-an Itu harus sering-sering kayak Mana sih kita namanya Harus pake pelembab Jadi itu sudah gitu panas banget kan Nah mungkin aku refleksnya Di video itu tuh refleks kayak mainin mulu terus Gitu makanya komennya yang aneh-aneh Basahin bibir kali ya Iya maksudnya aku basahin bibir gitu loh Disangkanya aneh-aneh gitu Makanya langsung aku komentariin Karena aku ngerasa gak sama sekali gak bener kan Itu berita Sebelum makin parah Akhirnya aku mau gak mau Aku speech Biasanya tuh aku bodo amatan gitu Mereka komen orang Tapi untuk masalah ini aku harus Harus klarifikasi Karena udah parah banget kan Tapi kan ada komennya juga nih Yang mau ditunjukkan Mekanik lurus Darah-darah bukan pulih Bebel-an kurus Diet paling utama Kalo kalian mau diet Gak susah-susah Bebel-an aja ya Pas susah Karena darah juga Kemarin pas baru bebel kan Yang bebel darah dulu Darah bebel dulu Dia tuh turun sampe 10 kilo Nah itu memang Emang malas Jadi malas makan gitu kita Tapi tergantung orangnya ya Ada temen aku Bebel-an dia cuek aja Tetep badannya ya maksudnya Stabil aja gitu Tapi ada beberapa orang yang Kena bebel tuh kayak aku Darah Kayak jadi males makan gitu Susah manggap Terus ini mah udah mendingan nih Udah tariknya udah gak terlalu parah Kayak kemarin gitu Jadi otomatis Aku kurus Aninya aku tadinya 57 Sekarang 50 Lumayan Tapi dalam waktu 2 bulan ya Karena aku ini bebel baru 2 bulan Nah ini yang kemarin aku Bibirnya germet-germet gitu Yang dikatain aneh-aneh Itu baru Aku ditarik bulan kedua Sama dokter Dan baru cabut gigi Jadi aku baru 2 bulan Turun 7 sampe 8 kilo lah Setelah Tadi katakan sih Semacam dunimu kan Biaran ada di entertain Mungkin hal-hal seperti itu Yang membuat detizen tuh Memujurkan sih Garang-garang ingin nih Karena banyak juga Sebenernya kalo dibilang Jarang di entertain Mungkin di acara TV ya Karena kan diberikan kan musisi Kita kerjaannya Kita di luar kota Terus off air sih Alhamdulillah masih jalan Aku proyek sendiri jalan Aku nge-DJ juga jalan Terus kalo misalkan Di TV jarang itu Ya memang kan acara Tentunya gak ada gitu Jadi bukan yang menghilang dari entertain Tapi kita masih aktif Cuman Ya mungkin karena orang Ngeliatnya gak di TV Jadi udah gak aktif Padahal sebenernya enggak Setelah kamu speech kan Kayak Bukan ngancem sih Jatuhnya kayak Awas kalo sampe gue Negatif Setelah gue negatif Kantangin Kalo gue negatif Gue laporin Ada yang nge-DM gak? Aku gituin ah? Ada yang nge-DM gak? Minta maaf Atau apa Dari netizen Aku belum cek Kalo di TikTok itu DM kan banyak banget Jadi aku gak nge-cet DM TikTok Cuman yang aku liat Beberapa Jam setelah aku speech Ada beberapa komen Yang ada tuh Tadinya hilang Itu berarti dia ada etiket baik Komennya dihilangin Terus kalo untuk DM Aku belum cek DM Karena jadi banyak banget Gara-gara aku speech itu Dia jadi tambah rame kan Padahal sebenernya aku tadinya Niatnya gak mau bikin rame Karena selama ini aku juga Ada hal apapun Di dunia entertain Ya kalian boleh liat sendiri Track record aku Selama ini gak pernah cari sensasi Gak pernah ngajak orang berantem Dimana-mana Ini harus aku Klarifikasi karena parah kan Jadi beberapa Ya beberapa Yang komen tuh Udah ada yang dihapus Tengah apa mama sendiri Yang misalkan diri Mama sih Cuek aja sih Cuman aku takutnya Saudara-saudara yang di luar kota kan Ntar dipikirnya bener Jadi makanya aku harus Harus gerak Kemarin aku pikir Pikiran aku tuh cuma itu Aku harus ngamanin Nama baik aku Makanya aku Nantangin yuk Kalo misalkan lu gak percaya Lu ikut gue yuk ke BNN Kalo gue negatif Lu gue polisiin Ya karena lu udah nyemarin Nama baik gue gitu Makanya aku kemarin Reflek aja Karena aku harus sumpah Apa lagi Berarti kata gak mungkin Gue sumpah pocong Gak mungkin gue demi Allah Demi Allah Mereka bener-bener percaya Ayo ikut gue yuk Artinya memang dirimu Belum menunjuk pengacara ya Takutnya kan Ini kan bisa dikatakan Kayak ini Lu seluruh Situ kayak Membuka surat terbuka Untuk mereka-mereka yang Iya Oh iya kayak Kayak sumpah sih gitu ya Enggak sih Aku sih sebenernya Ya Allah Aku tuh orangnya tuh Gak mau ribet Masa aku juga orangnya Gak sebenernya Gak mau rame Rame-rame kayak gini juga Aku sebenernya gak sengajain kok Karena memang dari dulu juga Kan aku mau pengennya Kalo lagu aku rame Karya bumi Sih aku seneng ya Tapi kalo untuk ribet-ribet Gak lah Gak sampe kesitu Aku maksud aku Dari aku stitch video itu Banyak yang belain Makasih juga nih Yang behel-behel Yang pernah nge-behel Terus Akhirnya ngomong disitu Iya aku ngerasain Namai behel Kayak gitu kan Jadi mengedukasi Masyarakat juga Terus juga dengan aku Nantangin Itu jadi Cabuk juga Untuk netizen-netizen Yang suka mengirim opini Terus kebetulan Kemarin tuh lagi rame Yang masalah beritanya Teocan sama Bebertran kan Jadi aku kayak trauma gitu Ya Allah Teocan orangnya baik Terus di fitnah kayak gitu kan Jadi aku kayak ketakutan Menter Kalo digiringin kesitu Gimana ya kan Aku juga sih Sebenernya gak mau rame Berarti itu sebenernya Kamu dibilang Ini kamu ya Titik Terbete kamu gitu Maksudnya ketika Ketika kamu sudah ngomong begitu Iya Lihat video Terus abis gitu Komennya kayak gitu Aku kan suka iseng ya Bacain komen Ya otomatis ya Mungkin aku kemarin Lagi banyak kerjaan juga Ripet Jadi kayak reflect aja gitu Udah gue setiap aja deh Gak niat yang gimana-gimana sih Terus kalo nyeplos Iya namanya emak emak Iya jadi bawel banget Jadi aku kayak nyeplos aja gitu loh Biar dia percaya Ayo ikut gue ke BNM Lagi orang narkobaan Mana bisa sih giginya di BL Yang ada Setahu gue Ompung-ompung deh Yang narkobaan gitu Maksudnya kayak giginya rapuh lah Masih kan Gak bakal bagus gitu Orang yang gue liat-liat Di TV Di Google Apas itu Mereka Semua giginya Gak ada yang bagus Kayak gitu Semua gue Gak ada yang bagus